Hari ini saya hendak berkhutbah mengenai manusia baru dalam Kristus. Hari minggu pertama manusia yang diciptakan pada awalnya menurut gambar dan rupa Allah. Tapi karena manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu jatuh ke dalam dosa, maka dia menjadi rusak. Masa. Saalah. Diciptakan dari apa? Masa enggak tahu sih? Manusia diciptakan dari debu tanah ya. Tapi debu tanah itu mengandung citra Allah. Gambar dan rupa Allah. Dalam apa? Bahasa Inggrisnya, bahasa Latinnya, imago dei. Image of God. Citra Allah. Citra, tahu citra? Saya sendiri enggak tahu. Citra Allah. Gini. Sudah tahu lukisan Mona Lisa kan? Atau lukisan apa saja kan? Harga atau nilai lukisan itu terdapat di mana? Bukan di bingkai kayunya. Enggak. Bingkai kayunya harganya berapa? Ayo. Bukan juga di kanvasnya. Kanvasnya itu harganya berapa? Saya sendiri enggak tahu karena saya bukan tukang jual gambar. Tapi enggak seberapa kan? Yang membuat lukisan itu mahal adalah citra ya. Citra yang terpancar dari kanvas itu. Gambaran yang terlukis di situ. Kita ini cuma debu tanah. Tapi dalam diri kita terpancar citra dari? Alah. Itu yang membuat kita berharga. Kalau citra itu rusak. Masih ada harganya enggak? Coba lukisan Mona Lisa yang harganya ratusan juta itu. Disemprot pakai piloks. Dijual lagi. Masih ada harganya enggak? Enggak ada harganya karena dia cuma sepotong kayu kan? Dan selembar kanvas. Diluakin juga tukang luak. Belum tentu mau kan? Jadi yang membuatnya mahal adalah citra ya. Citra yang terpancar dari situ. Kita ini berharga karena citra Allah. Tapi sejak kita jatuh ke dalam dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Citra itu menjadi rusak. Kita tidak memancarkan lagi citra Allah. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Seluruh keturunannya juga menjadi orang berdosa. Dan inilah konsep dosa menurut ajaran Kristen. Dalam agama lain tidak dikenal ajaran yang disebut dosa asal. Dalam kekristenan kita mengenal apa yang disebut dosa asal. Dalam agama lain dikatakan anak bayi yang baru lahir itu suci kayak malaikat. Nanti kemudian dia makin hari makin besar dia dikotori ya. Oleh berbagai faktor. Menurut Kristen bayi yang baru lahir juga orang berdosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Maka Adam dan Hawa menjadi orang berdosa. Dan karena Adam dan Hawa adalah orang berdosa. Maka seluruh keturunannya juga adalah orang berdosa. Ngerti gak sih? Saya orang Ambon. Kenapa saya orang Ambon? Kenapa saya orang Ambon? Ya karena bokap nyokap saya orang Ambon. Bokap nyokap tau gak? Disingkat bonyok. Gitu kan gitu. Karena bokap saya dan nyokap saya orang Ambon. Otomatis saya orang Ambon. Karena saya keturunan orang Ambon. Makanya saya orang Ambon. Tidak mungkin bokap nyokap saya orang Ambon. Saya orang Cina. Itu anak pungut. Karena Adam dan Hawa adalah orang berdosa. Maka seluruh keturunannya juga menjadi orang berdosa. Termasuk bayi yang baru lahir juga orang berdosa. Makanya bayi yang baru lahir itu tetap adalah orang berdosa. Walaupun dia belum bisa maling. Dia belum bisa nyolong. Dia belum bisa bohong. Tapi dalam dirinya naluri dosa sudah ada. Gini aja deh. Saya selalu pakai deh. Mestinya gak pakai deh. Gini aja. Anak harimau itu binatang buas gak? Anak harimau. Binatang buas kan? Walaupun anak harimau itu begitu lahir. Dia belum bisa nerekam. Menerekam tikus pun belum bisa kan? Tapi dia adalah binatang buas. Karena itu dalam konsep Kristen. Bayi yang baru lahir juga adalah orang berdosa. Nanti ketika dia berangsur-angsur besar. Baru naluri dosanya itu mulai berkarya. Sama seperti harimau itu. Waktu lahir dia belum bisa nerekam. Tapi ketika dia berangsur-angsur menjadi besar. Dia punya naluri. Naluri buas itu makin hari makin bertumbuh. Karena itu dosa. Menurut kekristenan itu bukan sekedar berbuat jahat. Dosa itu lebih dari sekedar berbuat jahat. Mencuri itu dosa gak? Enggak. Mencuri bukan dosa. Bersina bukan dosa. Berbohong bukan dosa. Koma. Belum titik. Kalau titik ini pendeta sesat. Mencuri. Bersina. Membunuh dan sebagainya. Bukan dosa. Dalam arti hakikat. Tapi itu adalah wujud penampakan dari dosa. Saya ganti pertanyaannya biar lebih gampang. Harimau menerekam kambing. Maka dia menjadi binatang buas. Atau harimau menerekam kambing karena dia adalah binatang buas. Saya ulangi. Pakai A dan B biar gampang. A. Harimau menerekam kambing maka dia menjadi binatang buas. Atau B. Harimau menerekam kambing karena dia adalah binatang buas. B. Kan? Harimau tidur itu binatang buas enggak? Walaupun dia tidak sedang menerekam kan? Tapi dia tetap adalah binatang buas. Gitu juga. Walaupun kita tidak sedang mencuri. Kita tetap adalah orang berdosa. Saat ini ada yang mencuri enggak? Apa ada yang rogol dompet teman sebelah? Enggak ada. Oh ada yang? Walaupun saat ini kita tidak sedang mencuri. Kita tetap adalah orang berdosa. Makanya Alkitab tidak mengatakan Adam dan Hawa berbuat dosa. Bukan. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Status gambar Allah jatuh. Down. Turun. Status sebagai gambar Allah turun menjadi orang berdosa. Dan akibat dari dosa ialah terjadinya kerusakan. Kerusakan akibat dosa. Kerusakan itu nampak dalam pelbagai perbuatan yang jahat tadi. Mencuri, bersina, membunuh, dan seterusnya. Oleh karena itu manusia tidak bisa selamat hanya dengan berbuat baik. Dalam konsep agama lain orang berbuat jahat bisa dibayar dengan berbuat amal kan? Jadi saudara berbuat jahat bayarlah dengan berbuat baik. Perbuatan baik dicatat, perbuatan jahat dicatat. Nanti pada hari pengadilan terakhir ditimbang. Perbuatan baik di kanan, perbuatan jahat di kiri. Berat kanan ada saldo lebih masuk surga. Berat kiri defisit masuk neraka. Kiri kanan sama berat kemanalah kau? Surga enggak, neraka enggak kan? Sebenarnya secara teologis konsep itu tidak ada. Makanya dikatakan growing inside out ya. Yang harus dirubah ialah dari dalam. Bukan diubah dari luar. Diubah dari dalam. Bagaimana mengubah harimau menjadi binatang jinak? Ayo coba. Dapatkah seekor harimau mengubah dirinya sendiri menjadi binatang jinak? Dapatkah seekor harimau bilang begini, mulai besok gue enggak mau jadi binatang buas lagi. Mulai besok gue mau jadi binatang jinak. Mulai besok gue enggak doyan daging lagi. Mulai besok gue mau makan tempe tahu bayam. Maka besok ketika dia mau cari tempe tahu yang dia terkam kambing. Itu yang Paulus bilang dalam Roma 7. Setiap kali aku ingin berbuat yang baik, yang jahat selalu, Hanir. Wah aku orang celaka ini kata Paulus. Tapi syukur kepada Allah dalam Yesus Kristus. Yang memberikan kepada aku pembaharuan hidup. Jadi manusia itu dibaharui dalam Kristus. Jadi sebenarnya konsep dosa dalam Kristen itu lebih dahsyat loh. Bukan hanya sekedar berbuat jahat. Lebih dalam lagi dari itu. Kalau dosa itu cuma sekedar berbuat jahat, Tuhan Yesus enggak usah mati. Karena manusia bisa menebus dosanya dengan berbuat amal kan? Tidak. Nah yang dapat mengubah harimau menjadi binatang jinak, juga bukan harimau lain. Karena itu manusia juga tidak dapat menyelamatkan manusia. Tidak mungkin seekor harimau bilang sama temannya, Kini gue jinakin lo. Yang dapat mengubah harimau menjadi jinak adalah kuasa di luar diri harimau itu. Misalnya begini, Yang dapat mengubah harimau menjadi binatang jinak adalah ilmuwan. Yang mengganti gennya, gennya. Gennya diganti. Darahnya dikeluarkan, diganti dengan darah yang baru. Akhirnya mukanya tetap harimau, tapi hatinya domba. Jangan terbalik, muka domba hati harimau. Saya selalu ingat ucapan Tuhan Yesus, Hendaklah kamu cernik seperti ular, Tapi tulus seperti merpati. Maksudnya adalah, Muka ular tapi hati merpati. Yang seringkali terjadi, Muka merpati hati ular. Nah, untuk menjadi manusia baru, Syaratnya apa? Mari kita buka 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca sama-sama, karena ayat ini sangat terkenal. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, Sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus, Dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, Yang baru sudah datang. Jadi, kuncinya untuk menjadi manusia baru adalah, Hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus. Siapa yang ada di dalam Kristus, Dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Yang lama itu apa? Yang lama ialah kemanusianya yang lama. Manusia yang lama itu sudah berlalu. Sedang yang timbul sekarang adalah manusia yang, Baru. Tapi itu terjadi di dalam Kristus. Makanya kita buka Roma 6. Ayat 3 dan seterusnya. Roma 6, ayat 3 dan seterusnya. Memang begini, dalam ilmu berkhutbah itu ada dua jenis khutbah. Khutbah tekstual, Dan khutbah tematis. Khutbah tekstual itu khutbah yang bertolak dari satu teks, Satu ayat. Pokoknya dari teks. Teks itu diurai, lalu kemudian diaplikasikan. Itu namanya khutbah tekstual. Dia berdasar dari satu teks saja. Kalau khutbah tematis itu bertolak dari satu tema. Nah, tema itu tidak hanya ada di satu ayat. Tema itu ada di banyak ayat. Jadi supaya khutbahnya betul-betul komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan, Dia harus menguraikan semua ayat yang bicara mengenai tema itu. Nah, kadang-kadang tema itu ayatnya banyak sekali. Risikonya adalah penghutbah cuma baca ayat. Tidak sempat khutbah lagi gitu. Jadi khutbah tematis atau khutbah topikal itu khutbah yang berdasarkan topik. Topik itu mau tidak mau harus diuraikan berdasarkan berbagai bagian Alkitab yang bicara mengenai topik itu. Nah, topik manusia baru tidak hanya ada di Korintus. Ada juga di ayat yang lain. Nah, saya pilih paling tidak tiga. Tiga ayat saja. Yang kedua adalah Roma 6 ini. Mari kita baca Roma 6, ayat 3, dan seterusnya. Dan kita baca bergantian. Saya baca ayat 3, saudara baca ayat 4, sampai dengan ayat 14. Karena ini khutbah saya yang kedua hari ini, jadi saya sudah capek karena itu bacaan kitabnya boleh dibagi-bagi sama jemaat. Khutbahnya nggak bisa dibagi soalnya. Saya baca ayat 3 jemaat bersama-sama baca ayat 4 gantian. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kami hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dulu mati tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, dalam dua korunis tadi dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Pada saat mana seseorang berada dalam Kristus, menurut bacaan kita tadi, ketika dia dibaptis dalam nama Kristus. Ketika saudara dibaptis dalam nama Kristus, saat itu saudara sudah ada di dalam Kristus. Ini catatan saja, waktu saudara dibaptis ada berapa nama yang disebut, berapa macam nama yang disebut. Waktu kita dibaptis ada berapa macam nama yang disebut, bukan tiga, tiga itu maksud saya mengerti maksudnya. Bapak, anak, dan roh kudus, bukan itu yang saya maksud. Pada waktu kita dibaptis ada dua macam nama yang disebut, nama orang yang dibaptis dan nama Tuhan. Itu maksud saya dengan dua macam nama, bukan berapa nama, bukan kalau berapa nama, ya empat kan. Nama saya, nama bapak, nama anak, nama roh kudus. Dan saya mengerti, berapa jenis nama kan, yaitu nama si orang yang dibaptis dan nama Tuhan. Nah, nama orang yang dibaptis itu dikatakan, misalnya, Pak Ijo, engkau dibaptis dalam nama Yesus, kan? Dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Ada yang memakai formula dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus, ada yang memakai formula cukup dalam nama Yesus. Itu gak ada masalah. Jadi, nama saya dibaptis dalam nama Yesus artinya apa? Artinya, kepribadian saya, keakuan saya itu sekarang ditenggelamkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya bukan lagi saya yang menonjol, tapi Kristus, ya kan? Ngerti gak sih? Rap-rap, nama saya disebut. Engkau dibaptiskan dalam nama Yesus. Artinya, si rap-rap itu ditenggelamkan ke dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika dia keluar, yang menonjol bukan lagi rap-rapnya, tapi yang menonjollah Yesusnya, kan? Gitu. Pisang dicelup dalam adonan terigu. Yang keluar apa? Pisang goreng. Saya pasti tunggu jawaban itu. Jadi, ketika kita dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah ada di dalam Yesus. Itu maksudnya. Sehingga hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya, begitu pisang itu dicelup dalam adonan terigu, yang keluar adalah tetap pisang. Tapi yang terpancar keluar bukan pisangnya, adonan terigunya. Kan gitu? Kalau ilustrasi ini bikin lapar, kita ganti aja ilustrasinya. Kalau lampu ini dibungkus dengan kertas merah, sinarnya apa? Salah. Sinarnya tetap putih. Cuma dibias oleh kertas merah, sehingga yang terpancar keluar adalah sinar merah. Kan gitu. Kalau kertas ini dibungkus dengan kertas merah, sinarnya tetap putih. Kan bawah lampunya tetap putih, kan? Tapi yang membuat sinarnya berwarna merah. Kertas itu kan? Kertas itu yang membiasnya gitu. Bukan begitu dibungkus terus warnanya merah. Bukan. Dia tetap putih. Artinya apa? Ketika saya dibaptis dalam Kristus, kerap-rapan saya tidak berubah, tidak hilang, kan? Saya tetap rap-rap. Ketika saya dibaptis dalam Kristus, saya tetap orang Ambon, tidak berubah menjadi orang Jawa. Enggak. Tapi keambonan saya tidak lagi dominan. Yang terpancar keluar adalah Kristus. Keambonan saya di... Apa? Di... Di bias. Atau di... Ya sudah ngerti apa yang saya maksud. Saya sendiri cari kalimatnya susah ya, gitu. Dikerjain sedemikian rupa, sehingga bukan lagi rap-rapnya yang menonjol. Ya kan? Bukan lagi Ambonnya yang menonjol, tapi Kristusnya yang menonjol. Itu yang dimaksud. Ada di dalam Kristus. Karena apa? Paulus berkata tadi, siapa yang telah dibaptis dalam Kristus, dia ada dalam Kristus. Dan karena dia ada dalam Kristus, dia sudah mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Mati berarti bebas dari dosa. Bangkit berarti hidup dalam hidup yang baru. Jadi ketika kita mati bersama Kristus, kita sudah mati bebas dari dosa. Sekarang kita hidup dalam hidup yang baru bersama Kristus. Kalau saudara ada dalam kapal selam, terus kapal selamnya nyelam, ikut turun gak? Kalau saudara ada dalam kapal selam, terus kapal selamnya menyelam ke dasar laut. Saudara ikut turun ke dasar laut gak? Ikut. Kalau gak ikut, pelampung namanya itu. Tapi ketika kapal selamnya naik, saudara juga ikut naik. Jadi ketika kita dibaptis dalam Kristus, kita hidup dalam Kristus. Tapi dengan demikian kita mengalami kematian bersama Kristus. Dan dengan demikian kita juga mengalami kebangkitan bersama Kristus. Akibatnya kita tidak lagi hidup dalam dosa. Melainkan kita hidup dalam Kristus. Itulah proses. Dimana kita menjadi manusia baru. Oleh karena itu bacaan ketiga kolose 3 ayat 9 dan 10. Kolose 3 ayat 9 dan ayat 10. Kolose 3 ayat 9 dan ayat 10. Sebenarnya kolose 3 ayat 9 kalimat terakhir dan ayat 10 kalimat pertama. Tapi supaya lengkap kita baca aja semua. Kolose 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar halinya. Nah kita ambil intinya. Kita sudah menanggalkan manusia lama ya. Di sini Rasul Paulus melukiskan manusia baru itu seperti orang yang buka baju lama pakai baju yang baru. Menanggalkan kemanusiaan yang lama dan mengenakan manusia yang baru. Tapi manusia baru itu terus-menerus diperbaharui. Artinya untuk menjadi manusia baru langkah pertama adalah pertobatan. Menanggalkan manusia lama mengenakan manusia yang baru. Buang manusia lama mengenakan manusia yang baru. Buang baju lama pakai baju baru. Atau kalau pakai bahasa ular. Buang kulit lama pakai kulit baru. Tapi kulit baru itu terus-menerus diperbaharui. Itu yang dimaksudnya adalah pertobatan. Nah kalau kita bicara mengenai tobat. Taubat. Tahu bahasa perjanjian baru. Tobat. Kata tobat dalam bahasa Yunani. Metanoia. Metanoia. Kalau bahasa Ibraninya syub. S-H-U-B atau S-Y-U-B. Syub. Itu jarang terkenal. Tapi yang lebih terkenal adalah bahasa Yunani-nya. Metanoia. Tau metanoia. Tau arti kata metanoia artinya berbalik arah. Jadi kalau tadinya muka saya ke sana. Di sana ada jurang. Kalau saya jalan terus saya pasti binasa. Tau-tau ada komando. Metanoia. Saya mesti balik kanan. Saya sekarang mengarah ke sana. Itu metanoia. Berbalik arah. Atau kalau pakai bahasa baris-berbaris. Balik kanan. Mungkin dulu tentara Yunani kalau berbaris-berbaris. Metanoia. Gerak. Dia balik kanan. Balik kanan. Itu pertobatan hakiki. Pertobatan dasar. Ketika dia terima kristus. Dia berbalik arah. Balik kanan. Nah. Walaupun mukanya sudah menghadap ke sana. Dia jalan maju terus. Dalam perjalanan maju itu dia masih bisa jatuh. Tersandung jatuh. Tapi. Bangun. Jatuh. Bangun lagi. Muka tetap terarah ke sana. Itu yang dimaksud dengan terus-menerus diperbaharui. Saya jatuh tapi bangun lagi. Tapi bangun lagi. Muka tetap terarah ke. Ke sana. Jangan. Jatuh. Balik lagi. Metanoia. Balik lagi. Jatuh. Balik lagi. Kan gitu. Itu shuttle. Tahu gak. Pertobatan shuttle. Kan gitu. Bolak-balik gitu. Tidak. Walaupun jatuh. Mukanya tetap ke sana. Sehingga dari hari ke hari dia makin-hari makin jadi baru. Dia makin-hari makin maju. Itu yang disebut faktor kedua dari manusia baru adalah. Pertumbuhan. Dia harus bertumbuh terus. Dari hari ke hari. Itulah sebabnya dalam Alkitab juga dikatakan. Dalam Mas Murnia dikatakan. Orang benar itu apabila ia jatuh. Tidak sampai tergeletak. Tahu gak tergeletak ayo. Tergeletak. Ya kan. Jatuh. Tergeletak. Terkaparta berdaya. Gitu. Tidak. Kita jatuh bangun lagi. Kita tidak langsung sempurna. Tapi kita jatuh bangun lagi. Jatuh bangun lagi. Manusia baru itu terus menerus diperbaharui. Perbaharui. Tidak tergeletak. Dulu. Bapak saya suka mengajak saya pergi nangkap penyu. Di pulau dari mana saya berasal itu. Saya berasal dari satu pulau di Maluku bagian selatan sekali ya. Memang orang-orang saya orang Ambon. Tapi bukan saya Ambon-Ambon kota. Bukan. Ambon punya udik. Punya udik lagi gitu. Pulau dari mana saya berasal itu. Sudah di Maluku bagian selatan sekali. Ya. Dari pulau dari mana saya berasal itu. Ke Darwin di Australia lebih dekat ya. Ketimbang ke kota Ambon. Kalau saya pulang cuti ke kampung saya. Makanya saya paling susah pulang cuti ke kampung saya. Karena apa? Naik pesawat sampai di Ambon. Tapi dari Ambon saya mesti naik kapal laut enam hari. Baru sampai di pulau di mana saya berasal itu. Dari pulau dari mana saya berasal itu. Ke kota Darwin di Australia. Darwin kan Australia utara kan. Itu jauh lebih dekat. Ketimbang ke kota Ambon. Kalau dari pulau dari mana saya berasal ke Darwin. Tiga hari. Tapi kalau ke Ambon enam hari. Waktu saya kuliah di SDT Jakarta ada yang nanya. Kamu dari Ambon mana? Saya ceritain gitu. Oh lebih dekat ke Australia ketimbang ke Ambon. Ada teman yang nyeletuk begini. Pantas saja kau mirip Aborigin. Gitu kan gitu. Katanya saya mirip Aborigin. Kayaknya singgah ya. Andai kata saya miripun menurut saya. Saya masih lebih cakep dari Aborigin kan gitu. Nah di pulau di mana kami berasal itu. Banyak kali penyu suka mendarat. Jadi ayah saya suka pergi mengajak saya nangkap penyu. Caranya gampang ya. Tunggu penyunya mendarat bertelur. Dia balik lagi. Ya kita tinggal cegat. Lalu dibalikin. Nah kalau saudara bayangkan. Kalau penyu atau kura-kura sudah terbalik. Dia bisa apa ayo? Kalau penyu atau kura-kura dia sudah terbalik. Dia bisa apa? Dia cuma bisa begini doang kan. Sial banget nasib. Enggak lagi dia cuma bisa begini doang kan gitu. Itu tergeletak. Tak berdaya. Oh tidak saudara. Manusia baru dalam krisis itu. Diperbaharui. Jatuh. Tapi bangun lagi. Jatuh tapi bangun lagi. Dalam formula baptisan di gereja saya. Ada kalimat yang berkata begini. Jikalau karena kelemahan. Kita jatuh lagi ke dalam dosa. Maka janganlah kita bimbang akan anugerah Allah. Jadi ketika saya dibaptis. Saya masih bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi anugerah Allah. Terus membaharui saya. Dari waktu ke waktu. Makanya hal kedua menjadi manusia baru adalah pertumbuhan. Dia mesti bertumbuh dari hari ke hari. Dia mesti menjadi baru. Hari ini mesti lebih baik dari kemarin. Dan besok lebih baik dari hari ini. Kita tidak sempurna. Sebab bagaimanapun juga kita masih penuh kedagingan. Ini tadi pagi juga saya lupa hot bahkan. Pendeta Oktavianus dari Batu Malang. Dalam salah satu KKR di Senayan. Bila begini. Sesaleh-salehnya kita. Kita pasti punya dosa favorit. Tahu dosa favorit. Dosa favorit ialah dosa yang paling saudara senangi. Ada banyak dosa. Ada banyak sifat jelek. Tapi dari semua sifat jelek itu. Satu yang paling saudara favoritkan. Artinya. Satu yang merupakan titik lemah saudara. Itu dosa favorit. Istilah beliau. Ada orang dosa favoritnya adalah di materi. Artinya. Untuk godaan apapun dia kuat. Tapi godaan materi. Dia gampang sekali jatuh. Berarti dosa favoritnya ada di? Materi. Saking favoritnya sama materi. Biar lagi berdoa. Bunyi koin. Dia buka mata. Lihat itu koin berlindung kemana. Ada orang lain lagi. Dosa favoritnya? Seks. Materi gak gampang jatuh dia dalam godaan iblis. Godaan setan. Tapi dalam hal seks. Gampang sekali jatuh. Saking favoritnya sama materi. Sehingga kapan saja. Dimana saja. Siapa saja. Ada orang lain lagi. Seks tahan. Materi tahan. Tidak gampang jatuh. Tapi gampang jatuhnya di tangan. Tersinggung sedikit. Tonjok dulu. Bicara belakangan. Kesenggol doang. Cuma disenggol dikit. Langsung tujuh upper cut melayang. Dosa favoritnya adalah penaik darah. Berangasan apa beringas? Bahasa Jawa itu berangas apa beringas? Berangasan ya. Ini orang Jawa pasti tahu. Ada orang lain lagi. Materi tahan. Tangan tahan. Seks tahan. Gak gampang jatuh. Tapi dosa favoritnya adalah di mulut. Dan saudara tahu ada berapa jenis dosa yang keluar dari mulut kita. Menurut hitungan saya ada tiga macam dosa yang keluar dari mulut kita. Pertama bohong. Ada orang dosa favoritnya ngebohong. Soal kecil apapun diatasi dengan berbohong. Suami istri mau pergi makan enak di restoran. Anak kecil minta ikut. Enggak mama ke dokter nak. Itu kan bohong. Jangan saudara pikir bohong gede baru dosa. Bohong kecil juga dosa. Ada orang favoritnya ngebohong. Dosa favorit kedua dari mulut ialah gosip. Tahu gosip. Apa beda gosip dengan bohong. Bohong itu gak ada apa-apa. Dibikin jadi apa-apa. Tapi kalau gosip itu ada apa-apa. Dilebih-lebihin. Dan tahu gak. Tukang gosip itu punya password. Ya tukang gosip itu punya password. Ada dua. Password pertama bunyinya begini. Hei. Udah dengar belum? Itu password pertama. Kalau yang diajak ngomong bilang. Belum. Apa sih? Apa sih? Baru keluarlah passwordnya yang kedua. Jangan bilang-bilang ya. Nah itu pasti tukang gosip. Tapi yang anehnya itu dibilang-bilangin terus kan gitu. Dan sudah tahu enaknya gosip itu di mana ayo. Enaknya gosip itu di bumbunya. Orang pertama ceritain ke orang kedua dia nambah dikit kan. Orang kedua ke orang ketiga nambah lagi. Sampai ke orang ke sepuluh bumbunya lebih banyak dari peristiwanya. Kayak rendang padang. Dagingnya sepotong, kelapanya lima gitu. Dulu saya punya kebiasaan yang sekarang belum berubah banyak. Saya kalau ngomong sama orang gak laki, gak perempuan, gak tua, gak muda itu mesti ditepuk bahunya. Apa kabar? Baik-baik aja gitu. Nah dulu waktu saya belum menikah, waktu saya masih muda lah gitu. Sekarang masih muda tapi dulu lebih muda dari sekarang. Saya ngajar kategisasi. Ada nona-nona, murid kategisasi, muda, cantik. Terus saya mau ngomong sama dia. Di muka teman-temannya saya tarik, sini Bapak Pendeta mau ngomong. Saya tarik tangannya lurus gini. Sini Bapak Pendeta mau ngomong. Eh saya digosipin. Jadi aslinya, menurut saya sih, aslinya waktu saya mau ngomong dengan dia itu saya tarik tangan saya lurus. Orang keberapa yang bengkokin tangan saya loh. Saya ingat saya sih waktu saya ngomong, saya tarik tangannya, tangan saya lurus. Sini Bapak Pendeta mau ngomong kan? Eh saya digosipin, katanya perlukan kan? Itu berarti orang keberapa yang bengkokin tangan saya, kan gitu? Mungkin ke orang ke 10 lagi sudah. Berlukan itu gosip loh. Gosa favorit yang ketiga dari mulut, tau gak? Kata-kata kotor. Kata-kata kotor. Kami di PGI punya kata mutiara. Rongga mulut kita ini kecil tapi seisi ragunan muat. Ya. Rongga mulut kita ini kecil tapi seisi ragunan muat. Bayangkan ragunan itu butuh lahan berhektar-hektar untuk menampung semua hewan. Tapi semua hewan itu muat di rongga mulut kita yang kecil ini. Dan semua hewan itu terikat pada sebuah tiang yang namanya lidah. Sewaktu-waktu putus talinya, maka hewan itu meloncat keluar. Jadi ketika Anda mengatakan monyet loh, saat itulah tali monyet putus. Dia loncat keluar. Ada orang favoritnya memutuskan semua tali pada waktu yang sama. Monyet loh, babi loh, kambing loh, anjing loh. Semua putus talinya pada waktu yang sama. Betapa sulit menangkapnya semua kembali itu kan gitu. Ada orang lagi, dosa favoritnya itu iri hati. Tahu iri hati? Iri hati itu definisinya adalah tidak bisa melihat orang lain lebih dikit. Orang lain lebih dikit aja udah iri dia. Mungkin kancing baju teman lebih satu udah iri dia gitu. Semua orang pasti punya dosa favorit. Tak ada gading yang tak retak. Saya juga punya. Cuma saya tidak mau kasih tau saudara. Ada orang marah tidak mau makan. Saya sebaliknya. Kalau saya marah, semua makanan saya makan. Supaya orang yang saya marahin gak kebagian. Maksud saya gitu. Tak ada gading yang tak retak. Jadi, pasti sewaktu-waktu karena kelemahan kita, kita bisa jatuh. Tapi jatuh bangun lagi. Tapi tetap muka kesana. Itu yang dimaksudkan. Kita dari hari ke hari terus menerus dibaharui. Hari ini lihat duit mata hijau kan. Ya besok hijau muda dong. Masa hari ini hijau, besok hijau tua. Tidak. Hari ini tersinggung. Tujuh aperekat. Ya besok tiga lah. Dan seterusnya kan. Artinya kita harus mengalami pertumbuhan. Karena itu manusia baru itu dimulai dengan pertobatan. Tapi terus menerus bertumbuh. Nah, untuk bertumbuh dibutuhkan dua hal. Sama seperti satu tanaman bertumbuh, butuh dua hal kan. Akarnya menyerap mineral dari tanah ya. Tapi dia butuh sinar matahari untuk memasak mineral itu di daun kan. Dan itulah yang menghasilkan pertumbuhan. Dalam ilmu, ilmu apa sih? Biologi ya gitu. Zaman saya namanya ilmu hayat. Tumbuh-tumbuhan. Sekarang kan nama mata pelajaran sudah berubah kan. Saya kadang-kadang pikir itu matematika padahal bukan ya gitu. Satu tanaman bertumbuh kalau akarnya menyerap mineral dari tanah. Dan matahari memasaknya di daun. Fotosintesa gitu. Kita mesti giat dalam firman. Kita mesti rajin dalam firman. Rajin dalam pelayanan. Lalu roh kudus memasak firman itu. Maka itu menghasilkan pertumbuhan. Tambahan saja. Sudara tahu kenapa hawa jatuh ke dalam dosa? Kenapa hawa mudah sekali tergoda oleh iblis? Tahu nggak? Ketika ular mengatakan Tuhan, eh hawa barangkali Tuhan larang kamu makan semua buah dalam taman ini. Lalu akhirnya hawa tergoda untuk makan buah. Apakah karena hawa kelaparan? Bukan. Sebenarnya hawa itu jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Mari kita buka kejadian tiga. Ini juga menolong kita untuk memahami definisi dosa yang saya jelaskan tadi. Coba kita buka kejadian tiga. Cerita asal mula manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat satu. Ada pun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Tentulah Allah berfirman. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Itu. Jadi ular itu dia mau coba godain, mencobai hawa. Tapi dia nggak langsung bilang hawa itu Tuhan bohong. Makan saja itu pohon, buah pohon. Pasti hawa bilang, potong leher gua, gua nggak mau makan. Ular mulai dulu dengan mengatakan, Eh hawa, barangkali Tuhan larang kamu makan semua buah dalam taman ini. Gitu. Dia targetnya si pohon itu. Cuma dia mulai dengan yang lain. Gitu. Sama seperti tetangga anda datang bertamu ke rumah anda. Kan? Apa kabar bu? Bagaimana bapak? Baik-baik. Pinjam duit dong. Kan itu ujung-ujungnya gitu. Nah, lalu jawab hawa apa? Ayat dua. Lalu sawit perempuan itu kepada ular itu. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ala berfirman. Jangan kamu makan ataupun rabah buah itu. Nanti kamu mati. Itulah kutipan hawa mengenai firman Tuhan. Jadi menurut hawa, Tuhan ala bilang begini. Jangan makan ataupun rabah. Nanti mati. Sekarang kita lihat perintah aslinya, firman aslinya dalam kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan ala memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau memakannya, pastilah kau mati. Sekarang saya tanya. Firman asli sama kutipan hawa sama enggak? Firman asli dari Tuhan sama kutipan hawa sama enggak? Enggak sama. Daripada tunggu jawaban lama-lama, saya jawab sendiri aja pertanyaan saya. Enggak sama. Tuhan bilang apa? Jangan kau makan buahnya, kan? Hawa bilang apa? Jangankan makan. Rabah pun enggak boleh. Sadisan siapa? Ayo. Sadisan hawa, kan? Ya kan Tuhan bilang jangan kau makan, kan? Hawa bilang, jangankan makan. Rabah pun enggak boleh. Tapi hukumannya Tuhan bilang apa? Pada hari yang kau memakannya, pastilah engkau mati. Hawa bilang apa? Nanti mati. Beda, kan? Pasti mati. Hawa kendorin dikit menjadi nanti mati. Iblis terusin. Enggak mati kok. Terima kasih, kan? Ayat 4, kan? Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Coba perhatikan. Tuhan bilang jangan makan. Kalau makan kau pasti mati. Hawa bilang, jangankan makan. Rabah pun enggak boleh. Nanti mati, kan? Ya Iblis terusin. Enggak mati kok. Pasti mati. Dikendorin dikit menjadi nanti mati. Ya dicopotin aja. Enggak mati. Intinya apa, ayo? Kenapa Hawa gampang jatuh? Karena tidak konsisten berpegang pada firman. Dia tidak ketat berpegang pada firman. Ibarat baut ya. Selama dia kancing kencang, sulit dicopotkan. Tapi kalau dikendorin dikit, tinggal gampang putar dengan tangan pun dia copot. Jadi kuncinya adalah, Sudara harus tetap konsisten berpegang pada firman. Jangan tawar-menawar dengan firman. Kita seringkali sudah tahu firman, tapi kita seringkali tawar-menawar. Kendor-kendor dikit. Orang sering tanya saya, Pak Pendeta, boleh gak berbohong demi kebaikan? Boleh gak berbohong demi kebaikan? Ada yang pakai ilustrasi gini. Pak Pendeta, si A kejar si B pakai golok. Si A mau potong si B kan? Pakai golok. Si B lari ke rumah saya. Om-om tolong lindungi saya. Saya mau dipotong oleh si A. Terus saya kasih masuk si B ke dalam kamar. Saya kunci pintu. Saya duduk di depan teras rumah. Si A lewat. Om-om lihat si B enggak? Kira-kira saya jawab apa, ayo. Kalau gak lihat, bohongnya jelas ya gitu. Jawabnya dikit diplomatis lah. Saya lihat, tapi sana lurus, belok kiri, belok kanan. Kan gitu. Tetap bohong kan? Ya. Itu kan bohong demi kebaikan. Boleh gak? Gak boleh. Harus jujur. Tapi apakah mesti jujur? Om-om lihat si B enggak? Itu di kamar. Masuk aja langsung potong. Kan gitu kan gitu. Gak juga sih. Tapi di topik lain. Nanti saya jadi nyasar ke sana lagi tuh. Kalau perlu saya dipanggil lagi untuk menjelaskannya gitu. Maksudnya begini. Sekali kita terbiasa berbohong, walaupun itu kebaikan, lambat laun kita juga akan berbohong. Menjadi orang yang suka berbohong. Makanya kalau kita kendor dikit, lama-lama kita akan copot gitu. Hawa mulai dengan kendor dikit. Berpegang pada firman. Jadi kalau mau bertumbuh, nomor satu. Konsisten pada firman. Lalu minta roh kudus bekerja. Supaya Anda bertumbuh. Jadi manusia baru itu mengalami perubahan. Pertobatan. Pembalikan arah. Tapi setelah dia berbalik, dia mesti bertumbuh. Banyak orang gagal. Karena dia tidak bertumbuh. Banyak orang waktu bertobat, dia bertobat yang sungguh-sungguh. Tapi kemudian karena dia tidak bertumbuh, dia balik lagi. Oleh karena itu, marilah saya tutup renungan ini dengan mengucapkan kepada kita semua selamat menjadi manusia baru. Amin. Terima kasih.